Hai Hei semua Oke sekarang di konten kali ini aku mau bahas tentang leopard gecko dulu ya jadi ini permintaan salah satu subscriber jadi banyak ini sering terjadi untuk yang baru pelihara leopard gecko ya permasalahan-permasalahan ini jadi bakal saya share lagi walaupun sebelumnya di konten-konten sebelumnya udah pernah saya share mungkin kurang jelas atau gimana ini bakal saya share lagi ya Oke langsung kita lihat leopard gecko nya aja Oke teman-teman kita lanjut lagi jadi leopard gecko dulu saya cuma punya dua ini ya yang bawah ini sama ini cuma ada dua terus udah beranak-pinak jadi ada lima teman-temannya tuh tuh nah ini yang 12345 semoga videonya agak bagus ya karena elektriknya dari lampu kurang terang jadi ada lima ini ini usia udah sekitar yang paling bawah ini kita lihat aja ya aku lupa tanggalnya ini 19 Maret teman-temannya letak 19 Maret jadi sekarang bulan Hai bulan Juni ya bulan Juni ini per akhir 19 Maret ya berarti anggap aja April Mei Juni ya kurang lebih ini dua bulan setengah ya mendekati tiga bulan ya jadi ini yang tertua ya anak tertua atau telur yang pertama 19 Maret jadi udah anggap aja tiga bulan ya teman-temannya untuk ukurannya segini nih Hai tuh ukurannya segini lumayan teman-temannya udah udah hampir seteluncuk lah luncuk jari ini udah timnya dia makan kalau gak tahu orang sih mobnya tangerine ya teman-temannya ini indukannya super Snow sama shtct ya Nah iyalah keluarnya kayak gini tapi saya lihat sih banyak mutasi putih ini mau makan dia respon makan ada mutasi putih-putihnya ini ya tuh ini pun putih sekali kayaknya sih Max no ya kalau aku lihat ya tapi enggak enggak yang enggak tahulah saya tapi kata orang yang masih tangerine karena saya enggak begitu pandai tentang mob-mob leopat gecko saya tahunya sih cuma hobi saja bukan breeder dia karena punya sepasang ya dikawini gitu aja ini biasanya saya kasih makan teman-temannya untuk untuk leopat gecko ini saya kasih makan seminggu dua kali biasanya hari Selasa dan hari Sabtu teman-teman untuk ukuran dia yang baru tiga bulanan masih baby ini baby up gini Hai cekit dua jangkrik teman-temannya jangkriknya kecil-kecil dua jangkrik tapi kecil-kecil kalau enggak dua ulat Jerman ya ulat Jerman dua ekor aja jadi kotorannya hasilnya kayak gini teman-temannya tuh kayak gini kering sedikit kering ya ada basahnya pasti karena dia pakai sama airnya cuma eh nggak yang lembek sesekali ada juga kotorannya sedikit bikin menghijau juga ada teman-temannya tapi enggak enggak yang berbau sekali gitu Hai itu biasanya sih dari Hai dari apa eh jangkriknya yang makan sayur gitu Hai setelah selebihnya aman-aman aja sih teman-teman yang terpenting hijaunya itu enggak yang hijau yang hijau cerah kali ya karena sudah pernah leopat gecko saya yang indukkan ini sr-tct ini pernah mengalami juga kayak gitu pencernaannya jadi keluar kotorannya hijau cair eh hijau lembek kali gitu kan dan bau menyengat itu biasanya saya puasakan teman-temannya saya waktu itu Hai saya puasakan 10 hari 10 hari saya kasih makan satu ekor jangkrik aja habis itu saya puasakan lagi 10 hari lagi baru saya kasih makan satu ekor jangkrik lagi sampai saya lihat eh kotorannya udah normal lagi teman-teman ya baru habis itu memulai saya kasih makan Hai seminggu dua kali teman-teman dan itu pun enggak langsung banyak teman-teman dua ekor jangkrik aja jadi setiap sesi makannya dua ekor jangkrik biasanya sih gitu jadi leopat gecko ini buat teman-teman jangan dipus ya makannya ya karena enggak bagus teman-teman enggak bisa dipus dia kita harus atur porsi makannya kalau untuk indukan kayak gini indukan indukan seperti ini kalau jangkrik biasanya saya empat ekor teman-teman maksimal ya kalau lagi ngepush ngepush jangkrik enam ekor tapi kalau untuk jangkrik yang ukuran besar-besar empat ekor empat ekor udah udah cukup lah kalau ukuran segini ini nggak pernah saya push karena pengalaman kalau dipus pasti pencernaannya bakal terganggu teman-temannya ya entah dia jadi kotorannya terlalu cair teman-teman biasanya kalau aku kadang ngepush yang betina ini karena waktu itu habis melahir abis bertelur ya kurus kali aku push kotorannya jadi sedikit cair gitu teman-temannya lembek gitu kayak mencret gitu loh terus yang jantan juga gitu kalau aku push jadi mencret itu caranya gimana biar normal lagi yaitu kita atur lagi porsi makannya teman-temannya kita kurangi jatah makannya semua kita ngepush enam jangkrik ya kita kurangi jadi tiga jangkrik gitu dalam scan seminggu dua kali setiap sesinya semua hari selasa kita kasih makan tiga jangkrik nanti hari Sabtu kita kasih makan tiga jangkrik gitu aman enggak aman teman-temannya jadi leopat gecko ini jangan nafsu kita mentang-mentang dia makannya lahap kita nafsu ngasih jangkrik banyak ya pasti arahnya jadi kesana yuk kita kasih makan leopat gecko nya sekalian ya biar teman-teman tahu porsi dan ukuran leopat gecko nya ukuran makanannya juga seberapa untuk untuk usia leopat gecko yang saya punya ya hai 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 oke eh kita kalau saya sih kita urus dari yang terkecil dulu ya teman-temannya yang yang paling muda ini kelahiran Hai letas 8 28 Mei akhir Mei berarti Mei Juni sekarang Juli ya berarti baru satu bulan teman-temannya ini baru satu bulan dan yang baby-baby ini waktu pertama kali makan ini sekalian aja teman-temannya jadi ada yang pertanyaan dari subscriber Bang leopat gecko nggak mau makan dengan ulat Hongkong padahal udah di keluarin isi perutnya diciumkan ke ulat ke leopat gecko nya dia tetap nggak mau makan sama teman-teman kejadiannya yang ini mau mak saya lupa salah kan dia ada dua lahirannya sama salah satunya ini ada yang mau makan salah satu mau makan ulat Hongkong salah satunya nggak mau makan caranya gimana itu sempet lebih dari seminggu teman-temannya dua mingguan dia nggak mau makan teman-temannya aman nggak aman teman-teman leopat gecko ini kuat apalagi baru lahir dia masih banyak cadangan makanannya ini aku sekalian ganti kertasnya ya ganti kertas jadi teman-teman bisa ngikuti saya perawatannya seperti ini perawatan hobis ya teman-temannya bukan breeder ya kalau breeder ya Hai ini biasanya alasnya saya pakai kertas saja yang simple karena menurutku kertas yang paling simple teman-temannya bisa kalau pakai dolomit terlalu banyak keluar biaya teman-teman karena dolomit di tempat tempat saya nggak yang mudah didapat ya harus online ada juga yang jual cuman kan mahal kalau di tempat saya kalau online kan lebih murah itu repot-repot juga kan makanya saya pakai kertas saja lebih simple mudah didapat biasanya sih saya pakai kertas bekas teman-teman cuman kalau pas lagi nggak punya kertas bekas saya pakai kertas baru juga ini ini saya beli kertas apa namanya rim riman itu satu rim paling lima puluh ribu aja teman-teman isinya banyak bisa untuk berbulan-bulan jangan lupa setiap makanannya ditaburi sama kalsium ya teman-teman ya ini kalsium plus vitamin D3 dari Jungle Herb aku beli 50.000 itu satu segitu cukup lah untuk berbulan-bulan itu karena binatang saya enggak terlalu banyak teman-teman tuh ini dikasih ke sini ini saya kasih makan dulu baru baru di ganti alasnya kita tutup dulu nanti kabur ya soalnya ke yang kecil ini masih jampi jampi itu mau lari mau loncat teman-teman untuk ukuran yang sekecil ini teman-temannya satu bulan aku cuma pakai jangkrik jangkrik ukuran segini aja tuh kecilnya satu ekor aja biasanya gua kasih makan tuh karena jangkriknya agak besar untuk dia aku enggak nemu tadi enggak nemu yang Hai Nah untuk leopat gecko yang enggak mau makan ulat Hongkong aku kasih waktu itu aku coba kasih jangkrik teman-teman ternyata dia mau jangkriknya tetap dikeluarkan sedikit cairan di perutnya Hai nah langsung mau gitu jadi dicoba-coba aja teman-teman pakai serangga yang lain enggak harus ulat Hongkong Hai kenapa banyak yang nyaranin pakai ulat Hongkong karena ukuran ulat Hongkong itu pas di ukuran mulut si leopat gecko nya yang baru lahir ya teman-teman ya Hai jadi kalau seminggu belum makan tenang aja teman-teman enggak usah panik yang terpenting di oh dia ngejar makanan lagi yang terpenting di apa namanya di kandangnya dikasih minum Hai jangan takut ke gigit leopat gecko ya teman-teman ya karena enggak sakit paling kaget aja kita terus kita ganti alasnya dari udah disiapkan ini alas biasanya aku ganti setiap kali ngasih makan teman-teman ya yuk gini aja simpel Hai tuh aku taruh air minumnya ditaruh ini kan dia masih nafsu makan kan ya buat temen-temen kalau leopat gecko nya masih nafsu cuma kan gini ya jangan dikasih teman-teman ya kita sesuai kita yang menyesuaikan ukuran dia ya kalau dikasih diam dia sih mau mau aja teman-teman cuma kan nanti hasilnya jadi nggak bagus seperti yang saya bilang itu pasti jadi bermasalah pencernaannya karena pencernaan leopat gecko ini tergolong sangat lambat sekali teman-temannya berbeda dengan pencernaan iguana ya atau reptil-reptil lain yang binatangnya diurnal satu siang hari yang butuh sinar matahari yaitu metabolismenya biasanya lebih lebih kencang ya pencernaannya putaran sirkulasinya biasanya lebih bagus jadi makanya dia pencernaannya lancar kalau teman-teman bisa dikasih makan tiap hari kayak iguana itu kalau untuk ukuran jangkrik yang lebih kecil kayak gini bisa dikasih dua teman-teman ya jadi disesuaikan aja biasanya sih aku kasih ulat jerman juga teman-teman ya ulat jerman yang ukurannya kecil nah kalau ulat jerman itu bisa dikasih yang ukuran kecil bisa dikasih saat dua ekor teman-teman ya kalau untuk usia-usia leopat gecko satu bulan ini sama nih ini kayak yang kelahiran pertama ya kata orang si tangerine klop kayak gini mungkin teman-teman yang tahu paham betul morpnya kalau warna kayak gini apa Maxeno atau tangerine boleh komen di kolom komentar karena saya enggak terlalu paham tentang genetika dari leopat gecko coba ini tadinya juga susah makan teman-teman kayak punya teman-teman eh apa namanya ulat Hongkong aku enggak mau aku coba suap-suapin enggak mau sampai aku paksa-paksa makan enggak mau terus aku coba pakai jangkrik ternyata dia memang doyanya jangkrik ya sudah kasih jangkrik tapi nanti kalau bisa udah mulai ini kan udah pandai makan nih ya semakin dewasa biasanya semakin pandai makan di selingi teman-teman ya maaf pola makanannya ya jadi serangganya diganti-ganti bisa jangkrik bisa ulat Hongkong bisa ulat Jerman kalau aku biasanya kalau enggak jangkrik ulat Jerman karena ulat Hongkong kalau udah ukuran dewasa kekecilan teman-teman ya ini boleh dikasih dua tunggu dia nelan C2 oke kita tambah air minumnya bisa diganti bisa ditambahi kita lihat ya kalau kotor ya jangan ditambahin tapi diganti Hai gitu Hai pokoknya intinya kalau ngasih makan Leopard Gecko itu jangan nafsu teman-temannya Hai kadang eh biasanya sih eh hobi pemula ya yang baru-baru piala piara Leopard Gekho nafsu kali ngasih makannya jadi wow disuapin terusnya karena lahapkan ya dia berapapun bakal dimakan teman-temannya tapi nanti kalau udah kekenyangan nah itulah susahnya kalau udah kekenyangan dia bakal muntahin makanannya dulu terjadi sama yang ini teman-temannya yang shct punya saya jadi dari breeder sebelumnya saya beli dia ngasih makannya banyak teman-temannya akhirnya apa kekenyangan pencernaannya bermasalah dimuntahin habis itu dia Hai kutbuang kotorannya jadi hijau bauk pokoknya bauknya menyangatlah teman-teman enggak kayak biasanya terus akhirnya sempat mogok makan juga kupuasakan teman-teman yaitu 10 hari baru dikasih makan satu ekor jangkrik puasa lagi 10 hari dikasih makan satu ekor jangkrik sampai dilihat dia benar-benar kotorannya keluarnya normal lagi teman-teman kayak biasanya pada umumnya ya selama dia belum bagus kita tetap puasakan 10 hari lagi teman-teman ya aman teman-teman aman karena ini trik ini udah saya dapat dari breeder-breeder yang memang expert di bidangnya teman-teman yang mereka pelihara leopat gecko sampai ratusan bahkan ribuan ya mereka kalau ada masalah dengan leopat gecko seperti itu mereka puasakan teman-teman enggak pernah dikasih obat-obatan seperti cairan-cairan yang dijual-jual di market saya sempat beli juga teman-temannya cuman ternyata kita enggak perlu panik teman-teman cepat gecko itu kalau udah bahaya itu kalau sudah terkena MBD MBD itu apa namanya kayak kekurangan kalsium jadi tulangnya kayak lemah gitu kayak rap gitu loh teman-teman jadi jalannya diseret kakinya jadi pengkor gitulah pokoknya teman-teman bisa searching aja MBD penyakitnya seperti apa kalau enggak ekor pensil kripto namanya kalau nggak salah ya di situ ekornya mengecil terus teman-teman itu baru itu susah disembuhkan karena itu biasanya dari virus ya kalau enggak salah kalau enggak virus bakteri yang 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 menyerang gitu itu enggak bisa main puasa teman-teman teman-teman kalau itu kalau cuma muntah leopat gecko pencernaan apa kotorannya jadi hijau menyengat terus dia enggak mau makan itu bisa dipuasakan aja asal Hai bukan MBD ya teman-temannya kalau udah MBD enggak itu enggak bisa diselamatkan itu susah itu karena saya udah pernah punya leopat leopat gecko MBD ya gitu teman-teman enggak bisa diselamatkan dan akhirnya tunggu tanggal mainnya dan mati teman-teman gitu itu biasanya penyakit MBD itu terjadi di saat leopat gecko kita kekurangan kalsium Nah jadi kita enggak pernah memberikan kalsium di makanannya teman-teman makanya saya sangat sarankan setiap memberikan makanan dikasihkan kalsium seperti ini ditaburi si makanannya ya jangkriknya atau ulat jermanya atau ulat hongkongnya ditaburi sama bubuk kalsium untuk selama ini udah saya lakukan aman-aman aja teman-teman enggak pernah ada masalah lagi ya ini minumnya kita masukin kita tutup lagi ini Jampi dia biasa leopat gecko baby Jampi Ayo kita kasih makan yang 16 ini 1 Mei letas 1 Mei ya 1 Mei Mei Juni Juli batu udah dua bulan teman-temannya dua bulan kita siapkan dulu kertasnya aku biasanya pakai kertas gini-gini aja teman-teman enggak repot udah terus bisa menyerap kotorannya juga jadi kotorannya cepat kering teman-teman enggak bikin bau terus enggak infeksi lagi kalau pakai dolom itu jadi infeksi kadang nah jadi saya tabur taburin dulu temen-temen tuh tabur taburin tuh ini udah mati nih aku kecepit jadi sengaja saya kakak saya suapin biar dia cina ya respon gitu kalau saya kesempatan ukuran segini ini tuh ini ukuran segini nih boleh dikasih 1-2 ini nih tuh responnya bagusnya Hai kok saya sengaja memang saya suapin enggak pernah kalau jangkrik enggak pernah saya taruh biar langsung terkontrol langsung habis langsung habis gitu teman-temannya kalau jangkriknya besar-besar saya saranin satu aja teman-teman atau bisa dibelah ya tapi biasanya jangkrik di pasaran tuh kecil-kecil teman-teman itu jangkrik yang untuk burung itu biasanya kecil-kecil jarang besar-besar di keukuran-ukuran segini boleh dikasih 1-2 1-2 jangkrik ya pokoknya jangan over feeding nanti bermasalah teman-teman Hai airnya masih bagus kita tambahin aja sedikit sip Hai selalu sediakan air ya teman-temannya di kandangnya karena daupat Giko ini butuh air air mungkin teman-teman enggak pernah lihat dia minum saya pernah lihat dia benar-benar minum teman-teman lumayan minumnya banyak juga saya lihat tuh Hai tapi bukan yang kayak setiap hari gitu minum dia itu kalau saya lihat ya Hai pas dia butuh dia baru minum banyak gitu Hai ini kita tunggu sampai dia nelan sempurna makanannya jangan diganggu baru kita ganti alasnya Hai kalau ini morpnya make snow ya teman-teman ya karena udah sangat nampak sekali dari awal Hai belang-belang putih hitam putih hitam ini banyak putihnya make snow ya teman-teman tuh Hai bisa dilihat di deketin lagi ya biasanya make snow ini bakal nanti ya besarnya ada mutasi disini ini warna kekuning-kuningan teman-teman ya Hai ini lumayan cantik ini teman-teman anaknya Hai Oke kita ganti alasnya ya biasanya masih respon mau makan di kadang kalau gini gigit teman-teman karena dia responnya masih mau makan nah wajar ya Leopat Androsori itu make snow ya Hai jumpy kali wajar karena di usia-usia seperti gini tuh instingnya masih harus lari teman-teman ya nanti kalau udah besar bakal lemot sendiri jadi nggak perlu gini ini teman-teman Bang handle tiap hari biar lemot gitu kan nggak perlu atau digemukin enggak perlu teman-teman nanti kalau udah dewasa dia bakal lemot sendiri kalau saya gitu sih karena Leopat Geku ini kan udah udah binatang paling jina ya jadi nggak perlu di handle di handle dia bakal jina teman-temannya beda dengan iguana atau yawa bagian kalau nggak pernah di handle dia biasanya gala makanya fungsi dari handfit itu biar kita ada interaksi dengan peliharaan kita teman-teman kalau makanan langsung ditaruh-ditaruh gitu biasanya kita nggak ada interaksi ha binatang jadi galak teman-teman ya kalau handfit ini jadi binatang itu jadi tahu siapa yang sering ngasih makan oke kita ini masih satu kelahiran sama Max know tadi jadi dapet dua aku netas semua ya cuma di telur yang sesi kedua yang gagal seperti yang di channelku sebelumnya gagal kenapa karena nggak dikawinkan teman-teman lagi teman-teman ada yang bilang Leopat Geku bisa nyimpan sperma dari si jantan dari sekali kawin bisa sampai 10-4 sampai 10 sesi bertelur teman-teman bisa juga cuman kalau itu pejantannya udah pernah kawin ya teman-teman ya karena kalau yang punya saya waktu itu pejantannya bener-bener belum pernah kawin makanya pas perkawinan pertama cuma jadi satu telur perkawin telur yang kedua nggak saya kawinin invertil semua gagal semua akhirnya saya coba yang sebelum telur ketiga keluar waktu si indukannya masih apa namanya ya ovulasi lagi ah di situ saya kasih kawin lagi teman-teman bahkan sampai seminggu itu kawinnya dua kali dan akhir akhirnya semuanya jadi teman-teman di sesi ketiga dan keempat telurnya semuanya semuanya jadi netas semua bagus semua gitu nggak gagal ya mungkin bisa teman-teman ikuti kalau hanya untuk hobis ya dikawinkan aja teman-teman sebelum sesi 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 bertelurnya ya jadi setiap sesi itu itu nanti ada ovulasi lagi ada ovulasi lagi gitu Nah itu teman-teman ini aja kawinkan lagi aja Hai kalau saya sih gitu teman-teman ya cari aman Hai tapi kalau teman-teman punya stand lain ah nggak perlu Bang repot ngawinin lagi sekali aja terserah gitu karena breeder yang udah expert gitu juga tekniknya teman-teman ya dikawinkan sekali untuk beberapa sesi bertelur bisa kalau saya sih mengurangi resiko ya karena saya punya leopard gitu ya cuma punya sepasang gitu teman-temannya enggak yang punya banyak waktu itu jadi ya lebih baik saya angka keberhasilannya saya tingkatkan daripada gagal lebih baik langsung jadi kan daripada gagal kecuali punya anak apa indukan banyak enggak masalah bakal punya telur banyak kan jadinya kan kalau cuma punya indukan sepasang dua pasang kan kita cuma ngandelin dari pasangan leopard gecko itu aja nggak bisa ngandelin dari telur-telur yang lain kan dari pasangan yang lain maksudnya nah ini kita ganti Aduh tumpah ya enggak apa-apa ya hehehe tumpah mah nanti juga kering sendiri itu teman-teman Hai nggak papa basah-basah gini nggak papa teman-teman karena dapat ikut juga suka tempat yang sedikit sedikit basah ya sedikit lembab Hai tuh enggak papa ini bagian sini aja yang bahasa sini masih kering hai 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 oke kita ganti lagi Hai mungkin videonya jadi agak panjang ya teman-temannya Hai cuma demi teman-teman ini yang saya bilang usia tiga bulan ya jangkriknya masih di ukuran sama tuh tuh seukuran Hai linkingnya nggak ada setengah linknya kecilah lumayan pokoknya ukuran ukuran kecilah teman-temannya lebih besar dari dari untuk nyuapin yang baru satu bulan ya ini saya kasih nih Hai nah ganas deh itu bisa dikasih dua jangkrik teman-temannya cukup hai 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 nah ini Hai jangan lupa taburi kalsium dulu kita kasih dua jangkrik nah hitur Sambil disambil dianelan kita sampai tempatkan alasnya hai 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 itu metode saya teman-teman ya nanti bakal saya lihatkan pejantan saya dengan menggunakan metode itu seberapa besarnya dia ya teman-teman ya enggak kurus teman-teman padahal makanannya bukan yang melimpah kali tapi uh ukurannya juga lumayan kemuk pokoknya ini udah air minum kita kontrol masih oke ini masih respon makan biasanya Hai ukuran udah lumayan teman-temannya usia tiga bulan udah aman untuk dijual tapi jenis kelamin masih belum bisa ditentukan ya dengan mudah ya kalau usia-usia segini usia-usia Juve baru bisa ditentukan 66 bulan nah Hai nih kita ganti kita tutup nah kita buka indukannya dulu ini kemarin dia makan olat Jerman sekarang kita makasih makan jangkrik ini dulu dakwah di dek momen em 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 tidak dusting kalau ukurannya kecil-kecil bisa kita kasih 4 ekor tidak usah berlebihan tuh mantap ya ukurannya tuh teman-teman sama jempol saya aja gedean ekor dia dia bakal saya angkat ukurannya seberapa ya setelah dia makan hmm dia tuh ganes di awal aja teman-teman yang sopan ketiga keempat slow dia ngambilnya kayaknya birahi dia ekornya digesek-gesekin nih dia kalau gak gerak susah gak dimakan oke ya kita cek airnya air masih aman kita angkat ya pelan-pelan angkatnya biasanya dia masih ngerespon makan kegigit gitu tuh teman-teman ya segede ini ya ini bukan giant ya dan gak pernah di push makannya tetap seminggu 2 kali tuh ukurannya segini tuh mantep kan ini sama jempol saya gedean dia nih tuh gede kan kayak terlihat gemuk ya karena memang usianya udah 2 tahun dia jadi ya akan gemuk sendiri besar sendiri lama-lama gak perlu dipus ya kita ganti alasnya udah gini aja teman-teman yang itu juga sama ya nanti kita kasih makan yang satunya juga kayak gitu teman-teman ya biar gak panjang videonya mungkin seperti ini cara perawatan saya ya oke mungkin segini aja video saya yang leopat gecko satunya sama aja nanti kasih makannya 3-4 jangkrik terus share video saya ke teman-teman yang lain biar terus bermanfaat yang sedang memelihara leopat gecko pemula seperti saya ya tidak menghadapi masalah di leopat geckonya yang bisa berakibatkan sampai kematian ya biar gak terjadi karena saya udah pernah mengalami sekali leopat gecko saya meninggal oke bye-bye selamat menikmati